Apakah Anies bisa menjamin peruntukan dana hasil saweran itu hanya untuk yang penting-penting saja? Misal saja, ada acara kampanye Anies yang memanggil artis dan pakai acara makan-makan gitu, dan dananya dari hasil saweran rakyat yang lagi susah. Apakah itu elok? Apakah itu etis? Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, suaras, dan cerdas. Kita paham ya bahwa proses pemilu itu memang perlu dana. Ya, pemilu legislatif, pemilihan gubernur, apalagi pemilihan presiden. Sudah ada aturan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal dana kampanye ya. Ada aturan mengenai sumber, jumlah maksimal, dan laporan penggunaannya. Tentu saja ini berlaku untuk mereka yang sudah jadi calon resmi. Misalnya, calon presiden yang sudah didaftarkan di KPU ya. Sebuah proses yang masih sekitar satu tahun lagi buat Pilpres 2024. Jadi, di luar urusan kampanye, pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu dana. Ini pun pastinya butuh dana besar. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh dana yang dikeluarkan oleh Sandiaga Uno. Karena kebetulan rinciannya ada di media ya. Pada Pilpres 2019, dana kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yang dilaporkan ke KPU, jumlah totalnya mencapai 213,2 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 192,5 miliar berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandiaga Uno. Katanya, Sandiaga menyumbang lebih banyak dibanding Prabowo. Nah, itu kan dana kampanye. Sedangkan di berita lainnya, Sandiaga mengaku sudah habis sekitar 100 juta dolar atau 1,4 triliun rupiah untuk urusan Pilpres 2019. Sepertinya itu mencakup semua dana yang dikeluarkan Sandiaga di masa kampanye maupun di luar masa kampanye atau bisa jadi dihitung dari awal dia mulai terjun ke ajang Pilpres ya. Artinya, dana memang sangat diperlukan dalam keseluruhan prosesnya pres ya. Belum lagi kalau benar adanya soal kardus-kardus yang dulu pernah disuarakan oleh Andi Arief dari Partai Demokrat. Kembali ke masa sekarang. Sebuah berita tiba-tiba mempesona mata saya. Pas nengok layar handphone, lihat-lihat medsos, eh muncul itu berita. Bahwa Anies Baswedan mengajak para relawannya untuk saweran buat dianya pres. Anies menceritakan bahwa ketika ada seseorang yang hendak menyumbangkan dana buat dirinya, dia meminta agar dana itu diserahkan saja pada relawan di daerah mereka sendiri untuk membiayai para relawan di sana. Namanya memang saweran lah, nama kerennya crowdfunding gitu. Sebenarnya saweran, dimana-mana orang saweran. Jadi seperti saya sampaikan tadi kepada yang datang, gak usah diserahkan kepada saya sumbangannya. Bapak temuin aja relawan di tempat kekuatan Bapak, biaya aja mereka di sana. Bantu mereka di situ. Jadi yang berada di sana, yang bantu yang di sana, gak usah diskrimin ke kita. Menurut Anies, ini jadi solusi untuk meminimalisir pengaruh oligarki. Dia mencontohkan pengalamannya dulu waktu jadi gubernur. Katanya Anies tidak punya beban ketika berhadapan dengan pendonor-pendonor raksasa. Karena memang tidak ada pendonor raksasa. Adanya hanya rakyat yang berjuang di Jakarta. Oleh sebab itu, Anies mengharapkan selama 15 bulan menjelang Pilpres 2024, gerakan saweran ini bisa dibangun dan dia menyebutnya sebagai gerakan perubahan. Soal oligarki ini, kita yang waras pasti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi. Hasan membantah narasi bahwa Anies merupakan simbol perlawanan terhadap oligarki. Karena Anies juga didukung oleh oligarki. Siapa oligarki di belakang Anies? Hasan menyebut nama Surya Paloh, yang memiliki kekayaan yang banyak, termasuk pulau. Juga Yusuf Kala, yang seorang konglomerat ya. Sampai Hasan menjamin bahwa jika dalam kampanye ke publik, oligarki itu dibusuk-busukin, tapi di belakangnya pasti menadahkan tangan terhadap para oligarki, karena biaya kampanye di Indonesia besar sekali. Ya memang besar, merujuk ke dana yang sudah dihabiskan Sandiaga Uno sampai 1,4 triliun rupiah ya. Kalau menurut apa yang disampaikan Hasan Nasbi itu, maka Anies ya bisa dibilang ngibul ya. Kayaknya nggak sekali dua kali sih, Anies ini disebut ngibul. Nah, urusan ngumpulin duit. Jika kita lihat rekam jejak para kadrun, itu jadi urusan yang bermasalah ya. Saya ingat, pada awal tahun 2021 silam, pernah ada pengumpulan donasi untuk 16 Laskar FPI yang tewas beberapa bulan sebelumnya. Namun, seiring dengan penggalangan donasi dan penyampaiannya ke keluarga Laskar FPI itu, ada keributan di kalangan kadrun sendiri. Ada yang mempertanyakan transparansi penggunaan dana itu. Saya sempat membuat screenshot cuitan akun kadrun soal itu ya. Jadi, dia meminta ditunjukkan rekening koran penerimaan donasi dari bank si penggalang donasi. Namun, kemudian rekening bank itu ikut diblokir terkait pembubaran FPI. Si penggalang dana mengklaim kalau semua dana donasi sudah dia teruskan ke keluarga 16 Laskar FPI itu. Namun, terakhir itu ada cuitan yang menuduhkan bahwa hasil donasi sebenarnya tidak hanya 1,7 miliar, melainkan sampai mencapai 3 miliar. Akhir ceritanya saya nggak tahu lagi ya. Ya lucu juga sih melihat keributan di antara para kadrun soal penggalangan dana ini. Kemudian, ada juga soal uang donasi kapal selam. Masih ingatkan, pada tahun 2021 kapal selam KRI Nanggala-402 tenggelam di perairan Bali. Lalu ada inisiatif penggalangan donasi dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dan Ustadz Abdul Somad untuk membeli kapal selam pengganti. Dana yang terkumpul mencapai 2 miliar rupiah. Namun, dana itu hingga sekarang nggak jelas junturungannya. Berita di media yang terakhir itu adalah ketika Guntur Romli dari PSI mempertanyakan nasib dana hasil donasi tersebut. Dia cuitkan di media sosial. Maksudnya, mungkin agar siapapun yang tahu bisa memberikan jawaban. Namun ya, nggak ada yang menjawabnya. Bahkan dari pihak Ustadz Somad juga nggak ada suaranya. Jadi ya, kita nggak ada yang tahu. Terus ada lagi kasus ACT ya. Ini kasus besar. ACT ini kan bisa dibilang memakai kedok agamis untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam penggalangan donasi. Akhirnya, kita tahu bahwa dana yang terkumpul itu sebagian ada yang dipakai untuk menggaji pimpinan ACT sampai ratusan juta. Kemudian buat beli villa, rumah, aset, dan sebagainya. Lalu terjadi penyelewengan dana sosial dari Boeing yang harusnya mereka kelola untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air 610. Yap, ada 212 di sana. Elemen agamis yang akrab dengan Anis dan para pendukungnya. Melihat rekam jejak para kadrun soal pengumpulan duit ya. Wajar dong kalau kita nanya ya, sekedar nanya. Yakin itu duit sawerannya bakal aman. Ya, kalau orang mau nyumbang ke Anis, silakan saja. Kita sih nggak berhak untuk melarang. Tapi kita hanya merasa prihatin ya ketika ada kasus-kasus penggelapan dana yang menimpa para kadrun. Perasaan yang wajar kan, sebagai manusia yang waras. Mungkin para pendukung Anis juga perlu memikirkan kalau nanti sudah banyak yang nyawer, yang ngasih sumbangan. Tetapi ternyata Anis gagal jadi capres. Terus uangnya mau diapakan? Dikemanain? Ya ini kita bantulah dari segi logika ya. Kan saweran ini katanya mau dimulai sekarang. Ketika Anis belum resmi jadi capres yang didaftarkan ke KPU. Artinya, dana yang masuk itu belum kena aturan dari KPU. Lalu siapa yang bisa dipercaya untuk mengatur dana saweran itu? Siapa yang tanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan dana itu? Apalagi kan kalau menurut para kadrun, saat ini kan kondisi rakyat itu katanya lagi susah. Orang lagi susah malah diminta saweran. Dan demi Anis, orang yang lagi susah itu mau nyawer, itu tanggung jawab moralnya gede loh. Apakah Anis bisa menjamin peruntukan dana hasil saweran itu hanya untuk yang penting-penting saja? Misal saja, ada acara kampanye Anis yang memanggil artis dan pakai acara makan-makan gitu. Dan dananya dari hasil saweran rakyat yang lagi susah. Apakah itu elok? Apakah itu etis? Ya ini sekedar sumbang pikiran ya, sesekalilah kita ngasih pencerahan buat para kadrun. Tentu resikonya ya harus berani mereka tanggung sendiri. Oke, jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel SeaWorld TV. Selalu dari Kura-Kura.